Intro Halo teman kos, balik lagi di Masakos Masak ala anakos Di segmen 1 kan tadi aku udah ngenali nih bahan-bahannya apa aja Nah di segmen ini kita bakal mulai masak, kita bakal mulai meracik-racik Nah ada beberapa sih bahan yang harus kita potong-potong Kayak misalkan bawang bombay, harus kita potong, terus cabai juga Dan isian tomeamnya itu ada kayak baso-basoan dan pakcoynya juga harus kita potong Nah mungkin kamu bisa bantu aku sih R Oke, choose aja ya Mungkin bisa bantu aku buat, ntar dulu say Belum ya Kamu bisa bantu aku buat potong isiannya sama pakcoy Aku yang cabai sama bawang-bawang bayinya Oke, pembagian tugas ya Oke, langsung aja choose gak sih? Ini kamu bahannya kalau buat isian tomeamnya kamu bisa siswa kamu sih sebenernya Mau dipotong kayak gimana Kalau mau bikin biar lebih banyak ya potongnya kecil-kecil aja gitu Kalau aku sih kayaknya yang ini bagi 4 ya Kalau ini kayak disayat kembang gitu jadi cantik-cantik kayak hosnya eh Terima kasih loh Kita langsung eksekusi aja ya Langsung ya guys, choose bismillahirrohmanirrohim Eh tanganku udah bersih ya Udah bersih semua Sip, kita perang dulu Pelan-pelan aja ya Yes Nih, aku sambil Sambil kita potong-potong Aku ada beberapa pertanyaan sih Karena apaan tuh? Apaan? Nah, kan pasti di sosial media tuh banyak banget orang-orang yang menunjukkan gimana mereka proses kuliah nih Kayak misalkan ada yang nugah sampai larut malam Ngabis banget Terus kayak temen-temen yang fake dan segala macem nih Nah menurut kamu kayak apakah itu sesuai dengan apa yang kamu rasakan? Eh apa? Kalau aku kuliah ya kupu-kupu ya Kuliah pulang, kuliah pulang Ya kalau nggak juga kegiatan lain organisasi sih Iya Sipunya bun? Eh nggak terlalu soalnya Itu kayaknya bukan kupu-kupu kalau misalkan kamu yang mengikut organisasi gitu Paling kuse-kuse Kuliah sekre-kuliah sekre Sekre jadi rumah kedua ya? Oh banget lah ya Jadi ya paling pusingnya di ilmu politik nih Kebanyakan makalah Bikin Makalah Bikin-bikin Dispil nih Dispil buat temen-temen yang nanti mungkin mau masuk politik udah ada spill-spilan tugasnya nih Makalahnya jelimet banget ya guys Ya semangat ya buat yang masuk politik Allahuakbar kita Bismillah lah ya Bismillah Jadi tiap mau ada tugas langsung ini dulu ya Ingat kepada Tuhan Pas semester awal sih emang aku kayak ambis gitu ya Aku akui Si paling ambis Si paling ambis Tapi semakin berjalannya waktu Alhamdulillah dapet nilai segini juga Ya udah capek lo udah langsung sama ini ya Kena mental juga sih sebenernya kuliah Mental itu karena apa nih? Karena sebelumnya Karena sebelumnya kan angkatan Corona nih Oh ya Koronce online mulu Apa-apa Tapi setelah offline dan Ya bismillah ya guys Berangkat terus Berangkat pulang Berangkat pulang Berangkat pulang Berangkat matahari terbit ya Sunrise Pulang sunset Terus ya astagfirullahaladzim Anak indi yang suka ngopi di starbucks Starbucks Eh kita ga ada starbucks CKO ya JKO 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 CKO Oke Sorry kita spill merek ya guys Kuh maap ya Nah semoga aja di endorse Eh Boleh 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 Nah ini buat cabenya kita pakenya sesuka temen-temen aja ya Yang suka pedes banyakin aja Yang ga suka pedes ya sedikit aja Kalo Kak Anggit suka pedes ga? Kalo aku sih ya lumayan lah ya Masih bisa Kayak Soalnya udah biasa mendengar kata-kata pedes dari tetangga Jadi kayak Emang sih paling pedes tuh omongan tetangga dan delisan killer Upp Ups 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 Sekarang ini aku agak berair ya Karena ternyata bawang bombanya pedes banget Hmm Jangan menangis si mantan Hehehe Oh bukan Oh bukan iya Emang ya Nah nih Aku mau tanya Pertanyaan selanjutnya Apaan tuh Kamu pasti pernah merasain yang adanya Ada di fase yang kayak up and down gitu lah Yes Nah gimana sih cara kamu untuk kayak bertahan di saat-saat kamu down gitu loh Bertahan Bertahan untuk menjaga mental health tetap waras itu lah Me time sih Terus feeling Hmm Hmm Paling juga Me time ku sebatas masak di rumah Oh Terus juga Udah suka banget masak ya Ah Suka banget Masak di pelarian gitu loh Ya cuma aku bisanya masak-masak yang asin, masak rumahan gitu ya Tapi kalo Jujur Roti itu Aku selalu bantep Oh selalu bantep kayak Berarti kamu kurang Pengembang Oh iya Yang kembang malah diri kita yang kembang Malah badan ya Badan yang kembang Astagfirullah ya mbak Nah pertanyaan selanjutnya Kayak kuis kita ya pertanyaan selanjutnya Aduh Kan kamu tadi udah ngespil nih kayak Pengalaman kamu kuliah di politik Iya Aduh gak sih pengalaman yang lebih kayak Aduh malu banget Aduh kayak Aku pengen keluar dari politik gitu Kalo pengalaman malu banget gak ada sih Cuma Ya itu pernah sih nangis 3 hari 3 malem Karena dapet Sakit banget Dapet nilai yang Apa ya Aku terlalu ekspetasinya terlalu tinggi gitu Iya Iya Soalnya dari Dari SMP Aku emang Tipe-tipe ambis ya Tapi Pas kuliah udah Allahuakbar Masya Allah ya Ini banget ya Apa Kultur shock gitu Kultur shock banget Dengan nilai-nilai Dan ya Mungkin Pembagian nilai dari dosanya yang Kurang gitu ya Kayak merasa Waduh sini pilih kasih gitu ya Bukan pilih kasih Apa tuh Pilit nilai Oh Pilit nilai ya Oh ya temen-temen aku Tadi lupa nge-mention buat Geprek serehnya Biar kayak Lebih keluar lagi aromanya Eh bener kan Mau tempat coynya kayak gini Atau Boleh bisa kamu Kamu ukir dulu juga gak apa-apa Ukir kayak kembang-kembang Kembang-kembang ini juga cantik sih Tapi kalo Kalo gak mau ribet ya Gak ada peso juga Bisa langsung dimasukin kayak gini Iya boleh Langsung srek aja ke panci ya gitu Ini buat tim yang anti ribet lah ya Anti ribet sama kayak anak kos Iya Anak kos sangat Anti ribet banget deh pokoknya Tapi kalo ini Dipotong-potong Biar kita Keliatan banyak Dan ngembang juga Dan matangnya merata tentu Iya sebenernya biar makannya enak aja ya Kalo makan beginian kayak Kek Kek Keloloten Bahasa Banyumasnya Keloloten ya guys Mendok banget Mendok Kayak sambil kita nunggu Erick Motong paksa ini Aku mau nanya lagi nih Satu pertanyaan Terakhir ya Untuk mencapai 2 juta rupiah Waduh 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 Aku kayak Kuis-kuis berhadiah nih Iya Iya Kan kita banyak duit Weee Em Kamu kan tadi juga udah nge-mention Kalo misalkan kamu lagi sibuk organisasi Nih Nah boleh Disebutin sih kamu ikut organisasi Atau UKM apa aja Ehm Kalo pas Awal-awal Mamba tuh Amis banget tuh Ikut 2 Uki Dua mah kecil 5 dong Waduh Mba berapa udah emang dulu Gada Gada Gak ikut apa-apa guys Aduh 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 Gapapa Jadi mental healthnya terjaga Kalo gak nih Kepus kuliah Iya Kalo dulu tuh uki sama LPM sketch Tapi sekarang Cuma bertahan di LPM sketch saja sih Ehm Kalo kamu Ini ya Tadinya kayak Aku merasa menjadi uki Ternyata kamu gak kuat Bukan jalannya Bukan jalannya Bukan jalannya Ya Karena manusia gak ada yang tau ya Iya Sebenernya aku juga Ah Tertarik nih Visip TV Tapi udah terlanjur LPM sketchnya Dan Ehm Kan gak boleh ya Organisasi jurnalistik Ehm Tau gak boleh join LPM lain Gitu guys For your information aja ya Sip Itu info yang sangat Sangat-sangat membantu ya Iya Jadi gak jadi nih Oh ikut Visip TV Batch 4 boleh Ehm Tolong ditambahin ya Tapi aku udah Apa ya Apalagi Punya plan besar lagi Enggak Maksudnya udah terpatri Di sketch soalnya Udah Ehm Posisinya udah Lumayan lah Ehm 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 Lumayan ya Cobain satu-satu Bismillah ya Kalo Kalo Allah mengandaki Bismillah Ehm Bismillah kalo aku Masih Eh Udah nih Cus aja gak sih? Ini buat basonya mungkin Di Udah di potong nih Udah di sayat-sayat Kayak kembang Ehm Mana sih? Ini udah di sayat-sayat Kayak kembang gini ya Cek Nah kan ini bahan-bahannya udah kita potong nih Nah saatnya kita mulai Memasak Cus Kamu bisa bantu aku buat Nyalin kompornya deh Oke Soalnya kan kamu yang deket kompor Hehehe Ayo deket kayak airnya No Kompornya kecil aja apinya Udah nih nih Segini nih Oke Terus masukin margarinnya Silahkan Margarin ya guys Ehm Secukupnya aja ya Kalo banyak margarin malah enak loh Iya sih sebenernya Bisa gak? Oh ini pake Ini Kita beker yang sama ya Iya Bahu membahu ya Menjadi satu Asik Orang Indonesia Ini Nah sip Langsung aja tumis Langsung aja tumis Tumis Bawang bombay Masukin bawang bombaynya Bawang bombaynya Apalagi aku sukanya bawang bombay ya Iya Sama banget aku juga suka bawang bombay Jadi ada tekstur rasa gitu Hmm Hmm Harum banget Wow Sampai layu ya Iya Dan juga Iya Kayak Tadi Ranissa bilang Wangi gitu Wah wangi Ini aja udah kerasa wanginya Tapi emang belum layu sih Belum layu ya Ehm Nah Kalo misalkan udah wangi dan udah layu Nanti kita masukin air Kita pake airnya secukupnya aja ya guys Kayaknya belum deh Coba Kita siap-siap dulu Hmm Secukupnya dan selera masing-masing gak sih? Kalo kalian emang banyak kuahnya Ya berarti airnya banyakin aja Iya kalo Kan ada tuh tipe orang yang gak suka kuah Hmm Atau Lebih suka kuahnya dibanyakin Nus Jadi Ada yang suka nyemek-nyemek gitu Ehm Kalo makan sebelak tuh kan kebanyakan ada orang yang sukanya Sebelak Ehm Kamu sukanya yang berkuah gitu Sebelaknya atau yang Berkuah Semuanya tuh suka kuah Aku suka kuah Soalnya bisa dicampur nasi gak sih kalo kuah Sebelak pake nasi enak guys Engga Engga Aku tipe Sekte baru sama Sekte baru Langsung kita masukin aja ya Oke Langsung Lagi gak sih kayaknya Lagi gak sih kayaknya Udah sorry Oke Oke Kayak gini nih ya Diaduk-aduk terus Selanjutnya kita Masukin bumbunya Buat bumbunya Bebas ya sebenernya Gak usah bumbu yang merek ini Kayak merek yang kalian lebih suka Yang lain juga gak apa-apa Dan yang ada di warung-warung kayaknya banyak ya Ya gak usah Yang ditemuin di warung-warung gitu Hmm Kalo mungkin kalian mau bikin bumbu Tomyamnya sendiri juga mungkin bisa ya Lebih effort gitu bisa Aku ada tips and trick sih kalo Tomyam tuh Apa tuh Pake udang kan Identiknya sama kuah udang gitu Sama udang arasisi gitu ya Dan Kalian bisa misahin kulit udang tuh di kupas Itu bisa jadiin kuah Kuah buat Tomyam Kulitnya? Iya kulitnya Nanti abis itu digoreng Kulitnya itu kulit atau misah kepala Nanti bisa juga langsung digoreng Jadiin kayak kaya Kalo tau Kayak Kaldu gak sih? Iya kaldu untuk kaldu Dan dimasak selanjutnya juga bisa gitu Masakan lain gitu Itu sih kayak effort Tips yang luar biasa ya Tapi kalo disini kita pakenya yang versi low budget Iya Udang mahal say Udah boleh langsung masukin aja Langsung nih Sip Oh gak nunggu mendidih nih Enggak kita langsung langsung Oke Biar nanti kalo mendidihnya tuh pas kita udah Seberapa ya? Semuanya aja Biar Asli? Iya makin mantep Makin mendeng Baunya enak ya Yes Semuanya nih Iya semuanya Tapi kayak koreksi rasa dulu gak sih nanti Maksudnya jangan semuanya dulu Kalo koreksi rasa kita di akhir aja sih Oh Yaudah sih semuanya nih Semuanya boleh Asli? Asli boleh Oke 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 Kita kayak nego-negoan ya Iya Soalnya Ada juga yang Terlalu strong rasanya Gak suka Tau gimana Iya Udah Sip Mantep banget Diaduk dulu sampe rata sampe semua bumbunya itu larut ya temen-temen Sebagai anak kos kita jangan menyanyiakan bumbu kayaknya Iya bener banget Pakai air gitu Buat dikocakin Iya bener banget Ini saya akan tips juga ya temen-temen Biar kayak Biar bumbunya Menghemat Ya Dapetnya biar lebih banyak juga sih say Yes Udah udah sedikit aja Silahkan Kasih ya Aduh 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 Wow Luar biasa nih Gestart kita harinya semangat ya Nggak terlalu sih Ini udah rata belum nih kira-kira nih Cuma Emang Hmm Ini Udah Atau mbak mau ini Coba kita lihat Maka masih ada yang Ini masih ada yang Ini belum Gerinjil-gerinjil Pastiin bumbunya teraduk sempurna ya Iya betul Biar rasanya juga merata Yes Kayaknya udah Nah kalau menda Kita masukin serahnya dulu sama daun jeruk Nah serah sama daun jeruk ini fungsinya biar aromanya tuh makin Mengwarat Iya Boleh pegang tolong aku Oke Kita masukin dulu ini ada serahnya Udah digeprak dulu ya sebelumnya Iya Nah daun jeruknya sih bisa kita robek-robek aja ya Biar kerasa dan kecium baunya tuh Hmm Apalagi tips banget nih ya kalau masak tom yum yang jendrenya tuh seafood ya Kebanyakan seafood tuh Kalau masak seafood dan lain sebagainya tuh perbanyaklah jeruk Jeruk Biar gak amis Ya entah itu daunnya entah itu buah Jeruknya Itu Perasan air jeruknya itu Betul sekali Nah ini kan udah masuk nih kita nunggu agak mendidih sedikit ya Hmm Kita agak gedein lagi Wow Baru abis ini kita masukin isiannya Ini kan isiannya tuh ada Ada dumpling ada baso ikan Ada baso sapi sama ada cipua Ini isiannya tuh yang pasti anak kos suka sih Anak kos suka dan low budget juga bisa di minimarket terdekat gak sih Iya Terus sekali Sudah banyak tersebar sih Eh ini nih ya bagi dua gak sih Boleh Bagi dua dulu ya Sambil mendidih ya Bagi dua dulu guys Biar kelihatan lebih Lebih banyak Anak kos bisa bisa gitu kan Biar bisa dimakan 2-3 kali sehari Hihihi Apalagi Masih gak tuh seharian makan tom yum Ya namanya juga tanggal tua ya bu Sekarang tanggal tua jadi harus menghemat Ya tips menghemat Langsung aja Ini udah mendidih nih ya temen-temen bisa langsung masukin aja isiannya Oh langsung aja Bakso-bakso dulu ya soalnya bakso tuh yang Karena dia agak keras juga Bakso itu biar cepet ngembangnya Cepet ngambang ke atas itu Itu tanda kalau baksonya Aku bantu ya ini bajunya biar gak masuk mas Oke oh my god Pekah banget gak sih ya ampun makasih Iya tapi orang-orang gak pekah sama aku Emang sih dasar Iya oke Sudah semua Wuuuuh Cekatan sekali ya Menggeser kita Udah kelihatan banget nih sering masaknya gitu Wah kalau masak kayak gini mah Kayak masak mie instan gak sih Karena kita versi low budget Pakanya instan Plung-plung-plung Udah selesai Ini kita nunggu menidih sedikit lagi juga Abis itu kita masukin pakcoy Pakcoy di akhir karena ya sayuran yang gampang matang gitu ya Iya apalagi gak suka terlalu matang ya Hmm boleh Kalau sayur terlalu matang overcooked namanya Kalau kata safe juna Kita apain yang medium cook gitu Rare rare Kayak makan daging padahal udah kambur ya Iya Wow Udah Belum deh kayaknya Bentar Nah sambil nunggu ini agak mengambang nih Kita mau agak ngobrol lagi nih sama Eran Sik-sik apa tuh Kan tadi kamu udah nipetin ya hobi gitu Terus kayak sama cara kamu untuk survive di masa daun kamu Selain me time ada lagi gak sih yang lain Kayak mungkin kamu suka k-pop gitu atau gimana K-pop aku sih ngaku ya aku bibu Aku bibu Bibu bau bawang ya Emang kenapa sih itu bisa disebut I don't know Gatau aja Cuma aku suka anime One Piece Naruto Menemani masa kecil ya Terus juga studio Ghibli Tau gak? Gatau ya Sorry Bukan Kalau mbak suka k-pop ya Ih Tau banget Aduh Emang standarnya high-high Mirip siapa? Miripnya apa emang ya Emang Empok yang di Ronald Doati gak sih? Jauh kan Oh beda ya Oke 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 sambil lunggu Aku mau ini ya Ini yang udah kita pake sih Liat guys nih udah pada ngembang guys Udah Udah pada ngembang guys Siap? Abis itu kita masukin sayurnya Sayurnya sesuai selera ya Ini dulu gak sih? Apa tuh? Buat percabe-cabean Astagfirullah Cabenya abis ini ya Oh abis ini ya Oke Coba langsung di ini aja Kira-kira cukup gak tuh? Cukup lah Sip Mau lagi sayurnya? Nanti 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 Bentar 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 Bertahap ya Kalau masak kayak gini bertahap Udah langsung masukin lagi Sayurnya lagi Tolong ya Sip Abis itu baru kita masukin Si cabenya Kamu suka pedes kan? Lumayan Tapi kayaknya terlalu banyak Kita pakenya dikit aja Oke biar cantik aja ya Biar ada warnanya Wah iya nih Biar cuma Merah kan Kayaknya pakcoynya kurang ya Bener Aku yang suka pakcoy Suka sayur ya? Suka sayur Sayur mayur Boleh silahkan Pauknya sampai habis aja Tidak boleh menyanyiakan bahan Apalagi anak kos tuh kan Anak kos juga harus seimbang ya Ini kan ada seafood Terus kita tambahin sayur Biar Ya nanti enggak Ujung-ujungnya tipes Karena gak makan sayur Makanya ayam geprek Mulut Ayam geprek Pilihannya ayam geprek Ini ya mulut Kalau misalkan ayam geprek Kan bawang putih ya Kalau kebanyakan tuh kalian tidak merasa Tapi sebenernya bawang putih buat mencegah kanker sih Tapi jangan kebanyakan juga Nanti aku jadi bimu Ebi Aduh 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 nyenggol nih Nyenggol nih Dari masuk-masuknya Tinggal masukin penyedam rasanya Gini ya temen-temen Wow Boleh nih kita ngacucinya sejumput aja ya Jangan banyak-banyak Sejumput Mengingatkan lagi tangan kita udah bersih Yes Gak cuci tangan Sip Wuuu Gitu lagi Bentar bentar Lagi 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 Terus ini ada lada juga Lada juga Lada buku Lada biar tambah Strong ya Strong rasa Aku tipe yang suka kalau masak tuh banyakin lada Buset Daripada ini Cabai Iya Iya sih kalau dimasak telur pun pakai lada biar gak hamis Yes Betul banget Nah Dikit lagi ya Sip Aromanya Guys Aromanya guys Ini satu studio udah sangat-sangat wangi banget nih Gakadang ngiler Aduh Buat temen-temen yang emang udah ngerasa kayak Aduh ngiler banget Bisa langsung eksekusi ikutan masak nih Turun bahan-bahannya Oh banyak banget Yes Nah Tinggal kita tunggu sampai bener-bener mateng Abis itu kita plating Yes Ini kita pinggirin dulu ya temen-temen Pinggirin dulu Nah ini mangkoknya Baru kita Nah plating Sip Platingnya Sip Wow Dibersihkan lagi Pakai tisu Gini sekali ya Gak terlalu sih Besti Kalau anak kos kan apa aja Masuk-masuk Masuk-masuk Yang penting makan Dah Jujur aku gitu sih Tolong dong koreksi rasa buat bahas kos Gimana nih Nih Disini aja Kita kesini Pindah posisi aja Yes Masuk-masuk Sip 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 Silah ya Hmm Yuk dulu Kurang apa nih Asli Aku mau Aku Aku mau dong cipin Boleh ya Satu sendok berdua kita Enggak usah Enggak usah ini ada Bekas margarin Tapi kayak Sedikit kurang lagi penyedapnya Ya emang kayaknya aku mau ngomong penyedap deh Hmm Kurang Kayak terlalu kecut Terlalu over kecut kayaknya tambah lagi deh Air atau penyedap aja nih? Eee Air sedikit sama penyedap Sip Boleh Tambah air sedikit ya Kita harus jangan lupa koreksi rasa kalau emang Ya kita harus Menyesuaikan dengan Emang karena kita Ininya kebanyakan deh kayaknya Isiannya Iya isiannya banyak dan Gubunya Satu Harusnya setengah aja sih Kalau Atau koreksi rasa sesuai masing-masing selera Gitu Nanti yes Udah Nah abis ini kita langsung plating ya temen-temen Biar diserang sedikit-sedikit Asem-asem gimana gitu ya Apalagi kalau hujan-hujan yes Ini tolong menikmatinya lebih kerasan Baunya emang muar Oke Udah kayaknya deh Udah tuh Baksonya udah kayak cantik ya temen-temen Udah Sayatannya udah terbelah kayak bunga-bunga Betul Kalau abis ini langsung kita matiin aja kompornya Dan kita langsung Plating Sip Wow Baunya Ya temen-temen ya Bisa dilihat Ini sangat luar biasa Kamu suka sayur kan kita banyaknya sayurnya ya Suka-suka-suka Plating Sayurnya nih Plating-plating Oh itu kan ada sisa cabai nih Bisa nih Iya Buat plating lebih cantik lagi Atau enggak kalau temen-temen mau bikin konten ya Terinspirasi dari kita Bisa pakai tomat atau seledri untuk kayak pemanis gitu ya Biar cantik Seperti Mbak Anggita Seperti Mbak Anggita Dampling Wow Wow Cantik sekali Iya Sudah jadi Bentar-bentar guys Kita plating dulu Plating dulu ya temen-temen Biar cantik Karena plating juga sebenarnya bisa membantu untuk kita meningkatkan naksumakan Wow Ini daun jeruknya kerasa banget soalnya kita tak kek Ya Soalnya pakai cabai mungkin ya Iya Kayak gini aja Satu, dua Atau berapa Tiga ya Sudah Sudah jadi Bentar-bentar Belum Yeay Sudah Sudah Yes Sudah Angkat nih Cantik sekali Sudah 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 Asal Mula sajian ini berasal dari Thailand Tengah Dimana banyak ditemukan udang segar tempatnya dekat dengan Sungai Chow Prya Masyarakat setempat Masyarakat setempat akhirnya menggunakan udang air tawar sebagai besuk atau kaldu Hal ini tercatat dalam kamus makanan yang ditulis oleh misionaris Amerika yang diterbitkan pada 1897 Buku resep itu berjudul Tom Yam Gong with additional garnish Awalnya Tom Yam menggunakan irisan mangga hijau, acar bawang putih, dan buah madan sebagai pengganti jeruk nipis yang bisa membuat soup menjadi lebih asam Penambahan bumbu dan rempah seperti serai, daun jeruk purut, dan lengkuas merupakan inovasi perkembangan cita rasa Tom Yam dari waktu ke waktu Terima kasih